Intro Sejumlah warga memasang sepanduk protes meminta wali kota Surakarta mengurungkan pemecatan lurah Suparno. Inilah poster yang sempat dibentangkan warga untuk memprotes pencopotan lurah gajahan Suparno oleh wali kota Surakarta karena diduga melaksanakan pungutan liar. Poster protes ini sempat viral di media sosial sebelum akhirnya dicopot. Terkait protes warga, wali kota Surakarta Ibran Raga Bumi Raka menegaskan pungli dalam bentuk sedekah dan zakat fitrah oleh lurah gajahan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan. Orang nomor 1 di Kabupaten Kediri ini menemukan dugaan praktik pungutan liar dari retribusi parkir gedaraan bermotor di kantor dinas pendapatan dan kependudukan. Bupati sempat menegur Satpol PP yang bertugas karena membiarkannya. Pada Bupati Kediri, tukang parkir mengaku mengulut uang jasa penitipan sepeda motor senilai 2.000 rupiah. Dalam sehari, punggli parkir liar ini bisa mencapai 400.000 rupiah. Sementara terkait dana retribusi yang diduga mengalir kepada oknum DPRD, pihaknya akan menyelidiki. Seorang wanita yang akan mudik ke Lampung menggunakan sepeda motor menangis di pos penyekatan kawasan Jayanti Kabupaten Tanggerang, Banten. Wanita ini diminta putar balik karena tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Ia pun memohon kepada petugas untuk diberi kelonggaran karena mengaku sudah tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Jakarta. Petugas kemudian memeriksa identitas pemudik ini dan meminta untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamanya di Lampung. Suasana pusat grosir terbesar Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, hari ditampak normal. Meski ada peningkatan pengunjung menjelang lebaran, namun tidak membuat kerumunan seperti beberapa hari sebelumnya. Pasar Blok A Tanah Abang mendapat penjagaan ketat dari polisi untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Sejumlah aturan bagi pedagang juga diterapkan, antara lain jam tutup bagi toko bernomor ganjil dan genap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memperlakukan aturan keluar masuk wilayah yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei mendatang. Warga yang keluar masuk wilayah Jabodetabek harus mengantongi surat izin keluar masuk atau SIKM. Untuk mengawasi mobilitas warga ada 31 titik yang akan dijaga petugas. Penjagaan dilakukan untuk memeriksa berkas seperti surat izin keluar masuk serta surat tes negatif COVID-19.